Kita ingin meninggalkan cerita kebaikan Pada akhirnya hidup hanyalah sepotong cerita Tinggalkanlah cerita yang indah Cerita tentang orang kaya membangun masjid Cerita tentang anak yatim berprestasi Cerita tentang orang berilmu mengajar kepedalaman Cerita tentang kebaikan Sehingga cerita itu menjadi inspirasi Didengar orang lain, orang beramal, amalnya mengalir ke kubur kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seolah-olah dimanapun saya sedang berada di Lokasi pembangunan pesantren Nurul Ashar II Yang ada di Palas di Rumbai Barat Alhamdulillah Rabbil Alamin telah berdiri di belakang kita Meskipun belum selai asrama untuk santri Dan di tanah yang seluas 2 hektare ini InsyaAllah akan dibangun asrama untuk 1065 santri Yang nanti akan mukim di sini 3 tahun pertama untuk Tafidul Quran 3 tahun kedua untuk Tafak Covidin InsyaAllah ini akan menjadi amal yang luar biasa Dan akan dibangun juga Masjidnya akan diperbesar Kemudian berbagai macam fasilitas untuk santri InsyaAllah amal jariah kita ke sini Ke tempat ini akan mengalir Bukan hanya dari bangunan-bangunan Yang nanti ditempati dan menjadi fasilitas untuk santri Tetapi sampai santri-santri ini menjadi Para alumni yang menyebar ke berbagai pelosok bumi Untuk mensyarkan Al-Quran Untuk membawakan agama Allah SWT Pahala itu tetap mengalir kepada Bapak Ibu sekalian Mali salurkan infak kita ke Bank Syariah Indonesia 147-666-666 Ini 147-6 nya 7 kali Dan Bank Rio Kepri Syariah 820-11-66666 Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat Silahkan berikan kode transfer 01 Di akhir nominal transfer Supaya memudahkan untuk kita alokasikan di sini Konfirmasinya ke WA 0852-8024-6060 Atau ke telepon 0852-6541-6060 Mudah-mudahan santri dan lul asar Menjadi syiar kita Syiar Islam dan syiar dakwah Yang membawakan cahaya Islam ke berbagai pelosok Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-nabiyyi al-umihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-azim Wa huw asdaqul qailin A'udhu billahi bin al-shaytanir rajim Ya ayuhal lezina amanu attaqullah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala ta'ala fi ayatin akhara Ya ayuhal lezina amanu attaqullah Wa qulu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yut'i illaha wa rasulahu Faqad faza fawza al-azimah Ibadallah Usikuma nafsi bitaqwa Allah Wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun Hadirin jamaah jum'at yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala membedakan kita dengan hewan Itu terletak pada akal Kalau pada makhluk yang bernama otak Maka apa yang ada di kepala ayam Di kepala kambing Ada juga di kepala kita Bentuknya cairan Benak kata orang Melayu Tapi berfikir atau tidak berfikir Itulah beda kita dengan binatang Maka yang wajib sholat itu balik berakal Bukan balik memiliki otak Karena tidak semua yang memiliki organ bernama otak Berfikir Maka filosof Yunani mengatakan Ketika aku berfikir maka aku ada Maka kalau tidak berfikir berarti tidak ada Hewan dikurung Setelah itu dilepaskan Di dalam lubang-lubang tanah ada serangga Setelah diuji Ternyata ada satu hewan Mengambil ranting kayu Memasukkan ranting itu ke dalam lubang-lubang tanah Agar supaya serangga lengket di ujung kayu Lalu dia memakan Hewan itu bernama simpansi Satu dari cabang monyet Keram Maka dikatakan simpansi Memiliki kecerdasan lebih daripada hewan yang lain Tapi sebenarnya itu bukanlah kecerdasan Itu insting manusia yang lapar Dia akan mencari makanan Hewan pun juga memiliki insting yang sama Ketika dia lapar, haus, dia akan mencari yang sama Allah SWT melebihkan kita Daripada semua makhluk Yaitu dengan ada akal Bukankah malaikat juga berakal? Betul, malaikat berakal Tapi mereka tidak ada hawa nafsu Mereka Mereka hanya diciptakan untuk bertasbih Mereka tidak pernah melawan Karena tidak ada hawa nafsu Sedangkan hewan Ada hawa nafsu dan tidak ada akalnya Maka hanya memperturutkan hawa nafsu Bagaimana dengan manusia? Ketika manusia menggunakan akalnya Maka dia lebih hebat daripada malaikat Karena malaikat taat Karena tidak ada hawa nafsu Mana dalilnya bahwa manusia lebih hebat daripada malaikat? Wa'idhqulna lil malaikatis juduli adam Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat Supaya bersujud kepada adam Fasa jadu Semuanya bersujud Illa iblis Kecuali iblis Apa buktinya bahwa manusia lebih daripada hewan? Ketika Allah menghinakan manusia Lahum qulubun Mereka punya hati La yafqalu La yafqahu nabihah Tapi mereka tidak merenung Tidak berfikir Lahum a'yunun Mereka punya mata La yubussuruh nabihah Tapi mereka tidak melihat Lahum a'zanun La yasm'u nabihah Mereka punya telinga Tapi tak mendengar Apakah hewan itu mendengar? Ya Hewan mendengar Buktinya Ketika hewan menyeberang jalan Ada orang mengkelakson Dia melihat dan berhenti Apakah binatang itu melihat? Ya Melihat Hanya saja ada yang melihat secara jelas Tapi ada yang melihat tidak jelas Ular hanya melihat Dengan detektor Hangat suhu tubuh Objek yang dia lihat Dia melihat kita hanya warna-warna merah Hijau kuning Tapi manusia diberikan kesempurnaan Lalu kenapa dikatakan mereka tidak mendengar? Mereka mendengar Tapi tidak mengambil pelajaran Tidak memikirkan apa yang didengar Mereka melihat Tapi tidak pernah Merenungkan apa yang dilihat Manusia zaman ini sudah sampai pada tingkat itu Dia mendengar Dia melihat Tapi akal tidak bisa diajak berfikir Karena terlalu banyak permasalahan lain Yang memenuhi akal fikirannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Mengajak kita yang ada akal Untuk duduk sejenak Satu hari dalam sepekan 12 jam siang 12 jam malam Allah hanya minta duduk sejenak Merenung Memikirkan Dengan mendengar khutbah Jum'at Maka Laki-laki yang balik berakal Tidak gila Tidak tidur Tidak musyafir Tidak dalam keadaan sakit Dia datang ke masjid Hanya untuk mendengar Supaya Mengambil pelajaran Akal berfikir Kita ini sedang di mana Dan kita ini akan pergi ke mana Kita sedang berada di Darul Ibtila Tempat ujian Kami uji kamu dengan rasa takut Takut miskin Takut susah Takut tua Takut melarat Takut sendirian Takut Miskin Sakit Kurang buah-buahan Tidak turun hujan Berikan kabar gembira Kepada orang yang sabar Siapa itu? Ketika ujian itu datang Mereka berkata Kami tidak berkecil hati Tapi berduka lara Semua ini datang dari Allah Dan semua akan kembali kepada Allah Kalau ujian hidup ini besar Ada maha besar tempat menghadap Menyerahkan diri Allahu Akbar Dia serahkan semuanya Ketika dia sedang dipuja-puji Dengan jabatan Dengan kekuasaan Dan dengan popularitas Dia mengembalikannya kepada Allah Dia tempelkan keningnya yang tinggi Kepalanya paling atas Ketempat paling rendah Paling hina Diinjak-injak Tempat telapak kaki lantai Setelah itu dia pun mengaku Bahwa yang suci bukan dia Subhana Rabbi al-A'la Subhana Yang suci engkau Rabbi al-A'la Yang tinggi engkau Wabi hamdih Yang terpuji engkau Aku kotor Aku tidak suci Aku rendah Engkau yang tinggi Engkau terpuji Aku terhina Begitulah seorang Yang berfikir Dia tidak hanya sekedar cerdas Secara emosional Tapi juga cerdas Sekara Pemikiran Dia berfikir bahwa dunia ini hanya sejenak Setelah itu dia akan berlalu melewati Tempat ujian Dan puncak daripada ujiannya adalah Ujian kematian Maka selalu kita bacakan doa Wa Allahumma hawwinna alayna Fi sakaratil maut Ringankan kami waktu sakaratil maut Apakah orang yang meninggal kemarin sore Tahu Bahwa dia hari ini akan mati Dan tidak ikut sholat jumat Mereka yang meninggal pagi tadi Tetap merasa bahwa dia akan ikut sholat jumat Dia masih bisa berjalan besok pagi Begitulah kematian itu datang secara tiba-tiba Tidak semua yang sakit mati Tapi berapa banyak orang yang sehat mati mendadak Tidak semua orang yang diponis dokter mati akan mati Tapi berapa banyak yang memfonis lebih dulu matian daripada pasien Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita silih berganti Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan Tak terasa jumat yang lalu Sekarang sudah khutbah jumat Tak terasa tahun yang lalu Hari ini sudah 1446 hijrah Lalu untuk apa kita diciptakan Allah disini Lalu kalau kita ini beribadah kenapa ada orang Islam yang menanam kelapa sawit Karena menanam tanaman juga ibadah Iza waqa'an ala ahadikumul qiyamah Ruko bisnis dagang jualan Karena berniaga juga ibadah At-tajir pedagang As-sodok yang jujur Al-amin amanah Ma'an-nabiyin Kalau dia mati dia akan bersama dengan nabi-nabi Dia akan bersama dengan orang yang benar Dia akan bersama dengan orang mati syahid Dia akan bersama dengan orang yang soleh Itulah beda kita dengan Yahudi Orang Yahudi menyediakan satu tempat namanya sawm'ah Kuil Mereka beribadah Mereka tidak keluar Tidak berinteraksi dengan masyarakat Mereka hanya beribadah Dalam Islam Berniaga juga ibadah Bercocok tanam juga ibadah Bertani memakmurkan alam semesta juga ibadah Ibadah yang paling hebat adalah Mengurus orang banyak Ada orang mengurus dirinya sendiri Tapi ada urus orang banyak Makanan fakir miskin dia urus Anak yatim dia urus Tempat ibadah dia urus Maka ketika nanti menghadap Allah Dia yang pertama mendapatkan naungan Allah Di padang mahsyar Saba'atun yuzillukumullah Dalam sahih muslim Tujuh golongan Yang akan mendapatkan naungan Allah Yawamala zillah illa zilluh Hari itu tak ada tempat bernaung Kecuali naungan Allah Imamun adilun Pemimpin yang adil Petani hanya melindungi tanaman kebudnya Pedagang hanya menaungi rukunya tempat dagang bisnisnya Tapi pemimpin yang adil Berapa banyak pentani kuat Yang mengambil tanah penani lemah Berapa banyak pengusaha besar Yang mengambil merugikan orang banyak Kekuasaan ada di dalam genggamannya Itulah khutbah Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dilantik Kalau ada di antara kamu orang yang kuat Dia lemah di hadapanku Aku mengambil hak fakir miskin darinya Kalau ada di antara kamu orang yang lemah Fakir miskin Rakyat jelata Maka dia kuat Karena aku akan menguatkannya dengan kekuasaan yang dititipkan Allah di ujung jariku Begitulah Allah SWT membuat kita hidup di atas dunia Tidak ada orang yang punya kemauan sesuai dengan kenyataan Ketika kita berkeinginan sesuai dengan kenyataan Allah ingin kita bersyukur Alhamdulillah Tidak sesuai keinginan kita dengan kenyataan Allah ingin kita bersabar Syukur dan sabar juga ibadah Bercocok tanam ibadah Ya keluar keringat Berperang ibadah Ya keluar darah Bersedih ibadah Ya keluar air mata Tapi bagaimana dengan orang Yang tahan menerima ujian Allah Ibadahnya adalah Rida menerima keputusan Allah SWT Mana yang lebih besar pahala syukur atau sabar Orang yang bersabar Kalau kamu bersyukur akan kutambah Tapi orang yang bersabar Orang yang bersabar Diberikan balasan Tak bisa dihitung Tak bisa dikira Tak bisa diduga Tak bisa disangka Itulah balasan Maka Allah tidak menyebut Aku bersama orang yang bersyukur Allah mengatakan Aku bersama dengan orang yang sabar Karena orang yang sabar Dia mengedepankan Allah Dari hawa nafsunya Dari keinginannya Sampai kapan kita menjalani hidup ini? Sampai menurut Allah Waktunya sudah cukup Kata orang Melayu Perang berjihad Berperang berjihad Kenapa? Karena mereka yakin Duduk pun di dalam rumah Berbaring pun di dalam tempat tidur Berselimut Kelambu pun Kalau malaikal maut datang Mati juga Berperang Sejangkal dalam tubuh Tidak ada satu pun dalam tubuh Khalid bin Walid Yang lepas dari tiga Tebasan pedang Anak panah Dan apa senjata tajam Yang mengena pada kulit tubuhnya Kenapa? Karena Allah Sudah menetapkan takdir Takdir itulah yang membuat mereka Menjadi bersemangat Mereka dulu bersemangat Tidak takut mati Karena takdir Lalu kenapa orang di akhir zaman ini Ketakutan karena takdir Yang salah bukan takdirnya Yang salah bukan ajaran Islamnya Yang salah adalah orangnya Umatnya Maka kita kembali kepada ajaran Islam Sampai pada akhirnya Kita mati dalam keadaan Husnul Khakimah Apa yang kita tinggalkan? Fir'aun meninggalkan cerita Kezaliman Aniyaya Membunuh anak-anak Namrud meninggalkan cerita Kekuasaan Keangkuhan Kesombongan Karun meninggalkan cerita Kekayaan Kita ingin meninggalkan cerita Kebaikan Pada akhirnya hidup Hanyalah sepotong cerita Tinggalkanlah cerita yang indah Cerita tentang orang kaya Membangun masjid Cerita tentang anak yatim Berprestasi Cerita tentang orang berilmu Mengajar kepedalaman Cerita tentang kebaikan Sehingga cerita itu menjadi Inspirasi Didengar orang lain Orang beramal Amalnya mengalir ke kubur kita Man sanna fil islami sunnatan Siapa Yang meninggalkan Suatu kebaikan Lalu orang lain Mengamalkannya Falahu ajruha Dia dapat pahalanya Wa ajru man'imaila biha Dan amal orang lain Yang melakukannya Mau meninggalkan cerita Seperti Fir'aun Silahkan Mau meninggalkan cerita Seperti Nabi Musa Maka Allah berikan Kuasa kepada kita Mau meninggalkan cerita Seperti Karun Kita bebas Mau meninggalkan cerita Seperti Nabi Ibrahim Pun juga Allah berikan kita Kita diberi pendengaran Kita diberi penlihatan Kita diberikan hati dan pikiran Semua akan disoal Semua akan diminta Tanggungjawab Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Barakallahu liwalakum Fi al-Quran al-Azim Wa nafa'ani wa iyaakum Bima fihi minal ayati Wa zikri al-hakim Wa taqabala minni wa minkum Tilawatahu Innahu huwa al-Ghafuru al-Rahim Allahumma salli wa salli wa salli wa barik Alaa salli'na wa tabi'na wa habibina Wa salli'na wa salli'na wa maulana Muhammad Wa salli'na wa rukiyya Wa tabarakah wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabzi Asyadu an la ilaha illallah Wa ahnabu la sharika lah Wa asyadu anna sayidna Muhammadan abriduhya di kawaihan su para Allahumma firil al-muslimina wal-musliman, wal-mu'minina wal-mu'minan, al-ahya'i minhum wal-amwaad, birahmatika ya arhamar rahimin, Allahumma a'izzal islam wal-muslimin, wakhzulil kafarat wal-mushrikin, Allahumma ansur ikhwanan al-mujahidin al-mustad'afin fi falastin, Allahumma dammir a'da ad-din, Allahumma syatid shamlahum wa farrik jama'ahum wa ja'al kaydahum fi nuhurihim ya rabbal alamin, Allahumma ja'al hadhal balada baladan aminah, Allahumma dafa'an al-galak wal-wabak wal-fahsyat wal-rihid. Al-riba'u al-zina wal-munkar, wa suyufa'al muhtalifata, wa syada'idah wal-mihan, ma'al-lahara min hawa mawatan, min baladina hadha indonesia khasah, wa min wuladani al-muslimina amma, ibadallah. Ustikum wa nafsi bitaqwa Allahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'amuru bil-adli wal-ihsan wa'ita idha al-qurbawa yanha'anil fahsyai wal-munkari wal-baghd. Ya'azukum la'alakum tadakkarun, tadakurullaha al-azimah yadakurkum, mus'aluhum min fadlihi yu'atikum. Waladzikullahi akbar, wallahu ya'alamu ma'an tasna'oon. Aqimissalat.